Guten Morgen, balik lagi sama gue Anis Astra, content creator Indonesia yang masih wira-wiri di Jerman Langsung aja, video kali ini gue bakal ngebagian tutorial tentang DJI Fly App di versinya yang terbaru Jadi sekarang ini tampilannya, DJI Fly, disini udah terkonek dengan dronenya, yakni gue menggunakan drone DJI Mini 2 Kita bisa langsung aja klik disini, Go Fly, lalu masuk ke tampilan utamanya Di tampilannya utamanya ini, gue akan ngebahas pertama itu deretan yang paling atas Jadi langsung aja kalau kalian lihat disini, di deretan yang paling atas ini ada keterangan N-Mode Jadi N-Mode ini adalah keterangan kalau misalnya kita pilih mode terbangnya itu menggunakan controller-nya Jadi kalau misalnya kalian lihat disini, pilih ke sini mode, disininya akan ganti jadi same mode Begitu juga dengan kalau kita pilih ke sport mode seperti ini Jadi ini keterangan kalau kita tuh lagi ada di posisi atau mode terbang yang mana Oke, selanjutnya ini satu hal berikut ini yang paling penting Kalau kalian klik ini di bagian yang merah disamping N-Mode ini Kalian klik disini, disini ada pre-flight check Jadi kalian harus cek disini apakah ada notifikasi sebelum terbang Apakah ada masalah atau enggak, kalian bisa cek disini, di pre-flight check ini Seperti kalian lihat disini, gue ada dua problem disini Yang ini pertama, drone-nya ini lagi ada di authorization zone Jadi nggak bisa take off Lalu disini GPS signalnya itu lemah Jadi harus hati-hati waktu terbangnya Ini pre-flight check yang disini Selanjutnya, di bagian bawahnya ini setelah pre-flight check ini Ada tiga setting yang paling penting Yang seharusnya atau sebaiknya kalian cek sebelum kalian motorbank Jadi yang pertama ini Auto RTH Altitude Jadi ketinggian return to home-nya ini Disini kalian bisa set ketinggian return to home-nya Lalu kemudian berikutnya Disini ada Max Altitude Jadi ketinggian maksimum waktu kalian motorbank Jadi kalian bisa atur disini ketinggiannya Maksimum kan resmi 120 ya Kalian bisa taruh misalnya Di 120 seperti ini Lalu RTH mood-nya ini kalian bisa atur Misalnya Taruh di 100 kurang lebih Seperti ini Jadi kalian bisa atur seperti itu Lalu disini distance-nya Kalian bisa atur jarak terjauh kalian mau nerbangin drone kalian Bisa 2 kilo disini Atau 2000 meter Atau bisa terus sampai no limit seperti ini Kalian bisa atur seperti itu aja Jadi ini bagian yang Preferred check Dan 3 setting paling penting sebelum kalian terbang Kemudian kalau misalnya kita tutup lagi disini Kalian lihat disini Berikutnya Ini yang ada angka 74 ini Dan lingkaran hijau ini Ini menunjukkan Baterainya itu Tinggal berapa persen Seperti itu Kalau misalnya kita klik disini Kalian akan lihat lagi keterangan Berapa lama waktunya Sampai Return to home itu Aktif Kemudian di bawahnya ini Berapa lama waktunya sampai Drone-nya itu dipaksa untuk landing Karena baterainya udah habis Lalu disini Berapa lama waktunya sampai Baterainya itu habis Jadi ada keterangan 3 keterangan Kalau kalian klik Di bagian Petunjuk baterainya ini Kemudian di sebelahnya ini Kalian bisa lihat Itu ada keterangan Remote controlnya Itu berapa bar Berapa Kuatnya dia Sinal Remote controlnya Lalu disini Kalian bisa lihat kan Kalau kalian klik nih Berarti RC signal Strong Kuat Selanjutnya Di sebelahnya Itu ada GPS Jadi yang gambar Antena ini Kalian bisa klik disini Kalian lihat Ada berapa GPSnya itu Ada berapa satelit Yang terkonek Saat ini Dan lalu di sebelahnya itu Ada keterangan GPS signalnya ini Apakah cukup bagus Atau enggak Dan di bawahnya lagi Keterangan ini Able to hover Jadi oke Kalau untuk GPS Dengan kekuatan ini Berarti drone ini Aman untuk bisa hovering Seperti itu Di bagian kiri ini Kalau kalian klik disini Itu akan menunjukkan Gimana Untuk otomatis Take off Sebaliknya Kalau misalnya Drone nya itu Lagi terbang Disini akan Tertulis landing Jadi Untuk landing Secara otomatis Kalian bisa klik juga Seperti kalian menggunakan Tombol take off ini Di deretan yang bawah ini Di bagian kirinya ini Ada Lambang Ada logo Berupa peta Kalian bisa klik disini Lalu dia akan menunjukkan Peta Seperti ini Ya kan Kemudian Kalau misalnya Petanya ini Kita klik Seperti ini Dia akan menunjukkan Peta Lalu gambar Tampilan kamera Drone nya Akan menjadi lebih kecil Sekarang di bagian Petanya ini Kalian bisa juga Klik disini Find my drone Supaya kalian Misalnya kalau klik Find my drone ini Kalian akan lihat Drone ini lagi ada dimana Kemudian kalian bisa Klik start flashing And beeping ini Untuk Bunyi drone nya Dan dia Beeping dan flashing juga Gambarnya Seperti itu bunyinya Kita matikan lagi Stop Flashing and beeping nya Lalu di bagian petanya ini Kalian bisa lihat disini Di bagian Kanan bawah Dari petanya Kalian bisa klik disini Ini menunjukkan sekarang Mode Kompas Jadi kalian bisa lihat disini Gambar Arah panahnya ini Menunjukkan Ke arah mana Dari drone nya Jadi sekarang Gue coba gerakin drone nya Kalian perhatiin Arah panahnya Lihat Berubah kan Seperti itu Selanjutnya Di bagian Sebelah kanan Setelah gambar Kompas atau petanya ini Kalian bisa lihat Disini keterangan H H itu menunjukkan H Ketinggian Jadi Ketinggian nya ini Berapa meter Saat ini kan Belum terbang Belum take off Jadi ketinggian nya itu Masih 0 meter Lalu distance nya ini Menunjukkan jarak Dari Home point nya Seperti itu Selanjutnya Ada storage Storage ini Menunjukkan Memory card nya SD card nya ini Masih Bisa dipakai Untuk Berapa menit Saat ini Gue lagi di mode video Jadi kalau misalnya Gue klik disini Storage nya Kalian bisa lihat Ganti Kurang lebih Gue masih ada 16GB Dari resolusi nya ini Gue ganti ke Mode foto Kalau di mode foto Storage nya ini Akan nunjukkan Berapa banyak foto Yang masih bisa dibuat Dengan Sisa 16GB ini Jadi Masih ada 4000 foto Yang kurang lebih Bisa dibuat Dengan Format JPEG Ini Lihat Seperti ini Kalian bisa atur DJI Mini 2 Format nya ini Kalau di bagian foto Itu mau JPEG Atau J plus row Sekarang kita coba Pilih J plus row Disini Dari storage nya Dia akan ke update Berarti cuma bisa Bikin 745 foto lagi Kalau format itu Di JPEG Plus row Karena di Row file nya ini File nya itu akan Lebih besar Dibandingkan Dengan Kalau menggunakan Format JPEG Seperti itu Sekarang Gue balik lagi Ke Mode Video Untuk Lanjutin Di mode Video nya ini Resolusi dan Frame per second nya Kalian bisa klik Lalu kalian bisa ganti Disini Mau resolusi Mana Misalnya resolusi Maunya 4K Lalu di Frame per second nya ini Kalian bisa lihat Ada pilihan 24 sampai 30 frame per second Kalau di Resolusi 2K Itu Frame per second nya itu Ada pilihannya Dari 24 sampai Ke 60 frame per second Sedangkan Kalau di Resolusi 1080p Disini Juga sama Dari 24 frame per second Sampai 60 frame per second Bisa dibuat Seperti itu Selanjutnya Di sebelahnya ini Kalian bisa lihat Logo Evo Exposure Value Sebelah kanan ini Ada gambar Atau logo kamera Dengan tulisan Auto Nah ini berarti Lagi di mode auto Logo Exposure Value nya ini Evo nya ini Klik disini Kalian bisa atur Untuk Gelap terang Dari gambarnya Misalnya kalian ngerasa Gambar kameranya Terlalu Terang Kalian bisa Ke arah minus Jadi gambarnya itu Akan lebih gelap Seperti itu Misalnya Sebaliknya Kalau ke arah Plus Gambarnya itu Akan lebih terang Exposure value ini Kalian gunain di Mode Auto Seperti ini Sekarang Sebaliknya Kalau di bagian Kamera auto nya itu Kita klik Ini akan ganti Ke mode Pro Jadi Ini semuanya Ngatur secara manual Di mode Pro nya ini Di mode Pro nya ini Kalian lihat Tampilannya itu Akan Berbeda Karena akan ada Settingan Settingan lain Yang bisa kita atur Semuanya secara manual Pertama Kita klik lagi Di bagian Sini Kemudian Frame per second Yang resolusinya itu Masih sama Kalian bisa atur Seperti di mode auto Tapi disini Yang berubahan Di mode pro nya ini Ada White balance Di white balance nya ini Kalian bisa klik White balance nya Di auto Atau Menggunakan Kelvin Seperti ini Seperti itu Kalau kalian klik Auto nya Berarti dia gak lagi auto lagi Kalian bisa atur Seperti itu White balance nya Secara manual Seperti itu Selanjutnya Disini ada Di sebelah White balance ini Ada shutter speed Nah shutter speed nya ini Kalian bisa atur Secara manual Juga semuanya Di sebelah shutter speed ini Ada ISO ISO ini Kalian bisa atur Dari 100 Sampai 3200 Jadi ISO nya ini Kalian bisa atur Seperti itu Bagian ISO nya ini Sebaiknya Kalian tuh ISO nya itu Jangan terlalu tinggi Karena Kalau bisa terlalu tinggi Gambarnya itu Akan Ada banyak noise nya Jadi sebaiknya Kalau bisa gunain Nilai ISO yang terendah Yakni ISO 100 Oke Selanjutnya sekarang Kita lihat Di bagian mode Foto lagi ya Di bagian mode Foto nya lagi ini Itu semua sama Dengan auto Itu ada Bagian exposure value nya Kalian bisa klik Bagian exposure value nya Itu Dengan mode yang sama Seperti mode video Kalian bisa gelapin Gambarnya Atau kalian bisa terangin Gambarnya Sedangkan Kalau misalnya Di mode pro Kalian klik disini Itu semuanya juga sama Seperti mode video Kalian bisa atur Semuanya Secara manual Seperti ini Misalnya Dengan shutter speed nya White balance nya Dan format nya Ini kalian mau JPEG Atau JPEG plus throw Kalian semua Bisa atur semuanya disini Secara manual Oke sekarang Balik lagi ke mode video Gue akan nerangin Di bagian kanannya ini Gambar seperti ini Logo seperti ini Nah kalian bisa atur disini Untuk pilih Mau di bagian foto Video Quick shots Atau panorama Nah untuk quick shots Dan panorama ini Gak bisa di klik Saat ini Karena Dronenya itu Belum take off Jadi cuma akan bisa di klik Kalau misalnya Dronenya udah take off Dan dipilih Kalau misalnya Dronenya itu udah terbang Kalau di bagian foto ini Kalian bisa lihat Ada pilihan yang lain lagi Misalnya untuk Single Jadi untuk sekali foto Cekrek Lalu disini ada mode AEB Ini berarti Auto Exposure Bracketing Jadi setelah Kita tekan foto itu Akan dibikin Tiga foto Dengan Tiga nilai exposure Yang berbeda Yakni exposure normal Lalu under exposed Dan over exposed Lalu di bagian ini Time shotnya ini Kalian bisa atur Time shotnya Misalnya kita atur Disini Lima second Berarti Lima detik Setiap lima detik Dronenya itu Akan otomatis Bikin satu foto Seperti itu Ini di bagian foto Sedangkan di bagian video Itu gak ada Tampilan di sebelah Kirinya lagi Karena kalian pilih Di bagian videonya ini Semuanya itu Resolusi Dan Semua yang Pengaturan untuk video itu Bawah ini Yang udah gue jelasin Sebelumnya Seperti itu Lalu Lalu Di bagian Tombolnya ini Baik untuk foto Ataupun video Kalian bisa lihat Disini Kalian bisa zoom Kalau misalnya Sekarang Di bagian video Di mode video Di resolusi 1080p Kalian bisa zoom itu Sampai Empat kali Sedangkan Kalau misalnya Di resolusi 4K Kalian bisa zoom Dua kali Maksimalnya Oh iya Perlu diketahuin Zoomnya ini Bukan Optical zoom Jadi ini semua adalah Digital zoom Jadi Resolusinya itu Intinya itu Cuma di crop Dipotong Seakan-akan Seperti zoom Tapi sebenarnya Bukan zoom secara optikal Jadi quality-nya Akan berkurang Oke Di bagian bawahnya ini Kalian bisa lihat Disini yang ada gambar Kotak Dan panah ini Kalian bisa klik disini Ini akan masuk Ke bagian Album Dimana ada foto Dan video Yang udah pernah Gue buat Seperti itu Kita balik lagi Ke tampilan utama Sekarang Gue akan jelasin Dari 3 titik ini 3 titik yang Bagian kanan atas ini Kalau kalian klik Itu masuk ke 5 Tab control Dimana kalian bisa Ngatur semuanya disini Kita langsung Jelasin aja Masuk ke Tab yang pertama Safety Safety ini Disini kalian bisa lihat Langsung Ini seperti Bagian pre-fried check Yang sebelumnya itu Yang pertama Gue jelasin Disini kalian bisa atur Ketinggian maksimalnya Berapa Di max altitude ini Kemudian Jarak terjauhnya Kemana Atau sampai Sejauh berapa Seperti ini Lalu disini Return to home Altitude nya Berapa Seperti itu Itu di bagian safety Lalu Update home point ini Lalu kalian pindah Posisi Sebaiknya Sebelum kalian Misalnya mengaktifkan Return to home Kalian bisa update Home point nya disini Dengan klik Seperti ini Seperti ini Untuk kalian lihat kan Disini ada petunjuknya Digunakan Gunakan kalau Aircraft nya itu Lagi terbang Karena lagi-lagi terbang Ini ada petunjuk Seperti ini Selanjutnya Di bagian sensors nya ini Kalian bisa lihat disini Kalau bagian Kompas nya ini Apakah dia normal Atau ada masalah Itu juga akan Kelihatan juga Di profile check Kalau ada notification Disini kalian bisa klik Misalnya untuk kompas Kalian mau kalibrasi Kalian klik Kalibrasi disini Lalu disini Akan ada petunjuk Kalibrasinya Dan Yang kedua ini Dari imu Ini Kalian juga bisa klik Disini kalibrate Seperti ini Kalian bisa ikutin Petunjuknya Dan untuk kompas Dan imu Kalibrasi ini Gue udah bikin videonya Kalian bisa cek Di video gue Yang sebelumnya Untuk kompas Kalibrasi Dan imu Kalibrasi Lalu di Baterai info ini Kalian bisa klik disini Jadi Misalnya baterai gue yang ini Gue udah Charging baterai gue Selama 31 kali Misalnya Seperti itu Dan disini ada Voltagenya berapa Dan Temperature baterainya Saat ini berapa Lalu Di bagian Unlock Geozone ini Ini digunain Untuk Kalau misalnya Kalian udah ada License Kalian bisa Pilih Licensenya Untuk bisa Unlocking Area Dimana kalian Mau terbang Misalnya Lagi di Authorization Zone Kalian punya Izinnya Segala semua Itu Kalian bisa Unlock Bisa Unlocking Dronenya Untuk bisa terbang Di daerah itu Lalu Di Sebelah Akhirnya ini Ada Advanced Safety Setting Kalau misalnya Klik disini Advanced Safety Setting Disini ada Kalau misalnya Signalnya hilang Itu apa yang akan Dilakukan Disini ada 3 pilihan Return to Home Lalu Langsung Landing Descent Atau Hover Jadi dia akan Tetap stay Terbang di tempat By default Itu Return to Home Dan gue saranin Buat kalian juga Sebaiknya jangan dirubah Jadi kalau misalnya Signalnya hilang Dronenya itu akan Otomatis Return to Home Sedangkan disini Emergency Propeller Stop ini Jadi kalau Di bagian Emergency Kalian mau hentiin Propellernya Itu kalian bisa gunain Joysticknya itu Dengan ke arah Seperti yang ditunjukkan Di gambar ini Jadi bisa ke arah Dalam Bawah dalam Seperti itu Atau ke bawah Keluar Seperti ini Lalu disini ada Payload Mode Kalian bisa aktifin Payload Mode Ini Kalau misalnya Kalian menggunakan Misalnya Propeller Guard Itu Advanced Safety Settings Lalu disini Find My Drone Seperti yang tadi Gue udah tunjukin juga Di bagian peta Di Find My Drone ini Kalian bisa lihat disini Seperti itu Kemudian kita Maju Masuk ke Tab berikutnya Yakni Control Di bagian Tab Controlnya ini Kalian bisa lihat Disini ada Units Kalian bisa pilih Mau Meter Kilometer Atau Imperial Kalau Imperial itu Seperti di Amerika Jadi menggunakan Fit Bukan Meter Atau Kilometer Lalu disini LED bagian depannya ini Dari Drone nya Kalian bisa pilih Apakah dia breathing Solid Rainbow Atau Gak pakai LED sama sekali Misalnya kalian pilih Seperti itu By default Dia breathing Jadi Club clip Kemudian disini Menunjukkan Pilihan warnanya Kalian bisa pilih Seperti itu Mau warna Lampu LED Depannya itu Apa Lalu disini Di bagian gimbal Di bagian gimbal ini Kalian bisa pilih Follow mode Jadi ini untuk yang Cinematic normal Terbangnya Atau FPV mode Lalu selanjutnya Disini ada pilihan Allow upward Gimbal rotation Kalau disini Kalian pilih Itu bagian Gimbalnya itu Kalian bisa Naikin gimbalnya Kurang lebih 15 atau 20 derajat Lebih lagi Nah itu Pilihan yang bagus Menurut gue Jadi ini gue Selalu aktifin Untuk Drone gue Selanjutnya disini Ada gimbal calibration Kita klik Gimbal calibration Disini Disini Gimbal calibration Ini dia akan Kalibrasi gimbalnya Jadi kalian taruh Di tempat datar Lalu kalian klik Disini Auto Kalian di klik aja Di bagian auto Nanti gimbalnya itu Akan kalibrasi sendiri Secara otomatis Oke Sekarang kita lihat lagi Disini ada Advanced gimbal setting Advanced gimbal setting ini Kalian bisa Atur kecepatan Speed Pitchnya Atau Yow speednya itu Di bagian normal mode Cine mode Atau sport mode Disini gue akan Ngebahas Banyak Karena gue Pernah buat Videonya Cara atur Gimbal settings Untuk Atau biar Drone nya bisa Terbang lebih Sinematik Kalian bisa Cek video gue Selanjutnya Disini Ada pilihan Resenter Gimbal Jadi misalnya Gimbalnya itu Lagi arahnya Ke bawah Atau arahnya Lagi Ke atas Gitu Kalau kalian klik Resenter Gimbal Dia akan berubah Secara 90 derajat Selanjutnya disini Bagian remote control Di opsi remote control nya ini Kalian bisa pilih Phone charging Kalau misalnya kalian aktifin disini Berarti Remote control nya itu Akan Otomatis Charging juga Baterai Handphone kalian Seperti itu Sedangkan disini Stick mode Kalian bisa pilih Mode nya itu Seperti ada Mode 1 Mode 2 Mode 3 Jadi ini semua mode nya itu Berubah Seperti itu Kalau gue sih Biasanya selalu pakai Mode 2 Jadi gue gak ngerubah Ini secara default Juga dia pilih Mode 2 Lalu disini ada Button customization Jadi button FN ini Di remote nya ini Kalian bisa Atur disini Kalau misalnya Tap sekali Ini gue Aturnya ke Resenter Gimbal Fungsinya Lalu kalau Tap 2 kali Ini gue ke Auto exposure lock Jadi auto exposure nya itu Di lock Atau di unlock Kalau gue Double tap Atau tap 2 kali Klik 2 kali Dari tombol FN nya ini Lalu disini ada Remote control Calibration Kalau misalnya Kalian klik disini Itu Remote control nya itu Akan Kalibrasi ulang Dengan drone kalian Lalu kalau Flight tutorial ini Kalian klik di Flight tutorial ini Kalian akan masuk Ke Tutorial terbang Seperti kalau Waktu pertama kali Kalian Login atau Connect Dengan DGIFly app nya Oke Langsung sekarang Kita lihat ke Tab yang ketiga Yakni Kamera Kalau kalian klik Tab kameranya ini Kalian perhatikan disini Disini Di bagian video Ada Pilihan video Subtitles Video Subtitles nya ini Itu Kalau misalnya Kalian aktifin Di bagian video Kalian itu Di bagian bawahnya Akan ada keterangan Dari videonya ini Misalnya Koordinatnya Atau Lain halnya Kalau kalian Gak mau itu ada Di bagian video kalian Itu sebaiknya Di non aktifin Disini kalian bisa Atur juga Histogram nya Seperti ini Kalian lihat Akan ada muncul Ini Ini histogram Seperti itu Gue ada Ada video juga Yang nerangin tentang histogram Jadi gue akan Nerangin lebih lanjut Lalu disini Ada overexposure warning Lalu kalian klik disini Overexposure warning Jadi dia akan Nunjukin Bagian yang Terlalu terang Seperti ini Seperti gambar zebra Lalu di bagian Gridlines nya ini Kalian bisa pilih Ini misalnya Yang pertama diagonal Kalian lihat disini Lalu disini Akan ada Gambar X Seperti ini Kalian perhatikan Ada gambar X Lalu Kalau misalnya Tambahin gridlines Yang bagian Rule of thirds Kalian lihat Akan ada lagi Framing Lainnya Selain framing diagonal ini Kemudian di bagian titiknya ini Juga bisa kalian klik disini Di bagian tengahnya ini Kurang kelihatan saat ini Tapi di bagian tengahnya Itu akan ada Gambar plus Atau titik Yang nunjukin Kalau itu di bagian tengah Gue biasanya itu Nggak pakai Yang bagian titik ini Gue cuma pakai dua ini Nah untuk settingan yang ini Gue juga ada Udah nerangin Kenapa gue Ngelakuin hal ini Itu ada di video Yang lain Tiga settings penting Yang sebaiknya Kalian jangan lupain Untuk DJI Fly app Lalu berikutnya Di bagian setting kamera ini Ada white balance Di white balance ini Itu ada auto dan manual Jadi seperti yang tadi Bisa langsung diatur Disini kalian juga bisa atur Secara manual Menggunakan berapa Kelvin Disini Kalian bisa atur Seperti itu Atau bagian auto aja Seperti itu Lalu sekarang Di bagian Storage location nya Jadi di SD card nya ini Kalian bisa lihat Keterangan SD card nya Sisa 16 GB Dari 59 GB Yang available Disini misalnya gue klik Format Seperti ini Gue bisa confirm Untuk format SD card nya Jadi di format ulang Semuanya Oke Ini semua di bagian Mode video Sekarang kita lihat Tab kamera Di bagian Mode Foto Sekarang udah masuk Ke mode foto lagi Kalian lihat Langsung berubah Disini Disini foto Kalian lihat format nya ini Kalian bisa atur JPEG plus RAW Atau JPEG Lalu size nya ini Apakah mau frame nya itu 16 Rasio 16.9 Seperti Rasio Video Atau Rasio nya 4 banding 3 Itu dengan Tingginya itu Lebih tinggi Dibandingkan Rasio 16.9 ini Seperti itu Selanjutnya Di bawah nya itu Semuanya sama Seperti bagian video Sekarang kita lanjut Ke tab yang keempat Transmisi Di bagian tab Transmisi ini Ini ada satu Pilihan yang Baru Di Versi aplikasi yang terbaru ini Yang ini Live streaming Jadi kalau kita klik Live streaming nya ini Kalian tuh akan Ada pilihan RTMP ini Disini Kalian klik RTMP nya Kalian harus masukin RTMP address Jadi ada URL Saat ini Live streaming ini Setau gue Baru berfungsi Untuk YouTube Jadi live streaming di YouTube Kalau Kalian bisa masukin RTMP YouTube channel kalian Dan disini Lalu kalian bisa pilih Resolusinya Mau 720 1080 Lalu Beat rate nya itu 1MB atau 2MB Kalian bisa klik Start Dan live streaming itu Akan dimulai Seperti itu Ini adalah Features terbaru Dari aplikasi TGI Fly 1.5.1 ini Selebihnya itu Ini ada Ngatur frekuensi Kalau untuk TGI Mini 2 Sebaiknya Taruh aja Seperti default ini Di dual band Lalu channel mode nya Ini juga di auto Dan ini akan Tunjukin Keterangan Berapa stable Atau enggak Disini kalian lihat Kalau misalnya Ijo itu Stabil Transmisinya Kalau dia merah Atau kuning Itu berarti Enggak stabil Transmisinya Lalu Sekarang lanjut Ke tab yang terakhir Di tab yang terakhir Ini Di tentang ini Kalian bisa atur Disini misalnya Kalian mau namain Dronenya itu apa Kalian bisa klik Di bagian yang ini Kalian bisa atur disini Mau namanya apa Lalu disini Modelnya itu Akan kasih keterangan Model kalau drone Yang terhubung ini Dalah drone DJI Mini 2 Lalu kalian bisa Lihat disini Aircraft Firmware nya ini Jadi firmware Di drone nya ini Saat ini Di firmware berapa Lalu disini belahnya itu RC firmware Jadi ini Remote control Firmware nya berapa Lalu disini Ada fly safe database Jadi dari Untuk DGI nya sendiri Ada fly safe database nya Kalian bisa cek juga Updates nya Apakah ada updates Atau enggak Lalu di bagian ini Fly safe database For apps nya ini Juga ada versinya Lalu terakhir ini Versi aplikasi Aplikasi versi Berapa untuk DJI Fly nya ini Oke barusan Gue udah ngasih tutorial Tentang DJI Fly app Di versinya yang terbaru Saat ini untuk iPhone Yang ini versi 1.5.0 Kalau kalian misalnya Masih ada pertanyaan Tulis aja langsung Pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe channel gue ini Thank you udah nonton video kali ini Sampai jumpa di episode lain berikutnya Ciao Ciao Sampai jumpa di episode lain berikutnya